Ya Anda kembali bersama kami di Muslim Update Ajwad TV. Sebelum kita masuk informasi selanjutnya, saya akan sahabat lebih dahulu Ustaz Erick Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz. Erick apa kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik langsung saja kita mulai ke informasi selanjutnya. Polisi menangkap pria yang diduga melakukan penodaan agama dan ujaran kebencian yang viral di media sosial. Motif pria itu diduga berlatar belakang asmara. Inilah detik-detik video saat di gelandang aparat Satres Krim Polaris Metro Jakarta Selatan dari kediamannya di wilayah Jakarta Barat pada Senin malam. M ditangkap polisi setelah mengunggah video pembakaran kitab suci Al-Quran dan kalimat-kalimat hinaan. Hingga saat ini M masih menjalani pemeriksaan intensif di Polaris Metro Jakarta Selatan. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, motif perbuatan tersangka karena asmara dan sakit hati. Ternyata ini akibat dari apa didahului dengan hubungan dekat dulu atau hubungan intim dulu kemudian muncul ketersinggungan dan akhirnya dengan maksud untuk membalas dendam atau membalas sakit hati maka membuat akun palsu atas nama wanitanya tersebut. Sebenarnya tidak ada pembakaran, dia hanya mengupload ulang video dari konten yang lain, dari konten internet yang lain. Dia mengupload, dia tidak membakar benaran tapi kemudian dia mengupload konten yang lain tapi kemudian menambahkan ujaran kebencian dan kemudian ditambahkan background seorang wanita kemudian ditawarkan secara komersial di media sosial. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya video berisi pembakaran Al-Quran disertai kalimat-kalimat hinaan viral di media sosial setelah muncul di akun media sosial wanita berinisial F. F mengaku akun media sosialnya sudah tidak aktif sejak Oktober tahun lalu dan kemungkinan diretas oleh orang lain. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya sangat disayangkan sekali dengan adanya kasus ini kita berharap pelaku dihukum berat atau tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebab pembakaran kitab suci Al-Quran ini termasuk tindakan pelecehan terhadap agama Islam dan juga tak kalah penting diharapkan warga umat Islam dimanapun untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi maupun tersurut emosi. Bukan begitu ya Ustaz ya? Ya tentu ini harus dikembalikan ke ranah hukum ya. Ini jelas sekali, berat sekali kalau dalam pandangan agama seseorang yang membakar Al-Quran ya. Dan dengan tadi memposting dan lain-lain sebetulnya kan walaupun dia tidak membakar tapi artinya dia sudah masuk ke dalam penghinaan ya. Motifnya apapun tetapi jelas kalau kita lihat, kalau saya dalam konteks hukum agama, seandainya dia orang Islam, kemudian dia membakar Al-Quran, dia telah murtad dari agama. Seandainya dia non-muslim yang artinya jimi, jimi itu yang kerjasama kalau dalam Madinah itu orang non-muslim yang berdasarkan oleh Islam, jimi itu akan kemudian bisa hilang dan harus diberikan ta'zir, artinya hukuman yang sangat berat. Seandainya dia harwi, dia sebetulnya orang non-muslim yang kemudian bukan juga orang yang bekerjasama ya, itu bahkan bisa menjadi alasan untuk berperang dengan negaranya. Jadi ini betul-betul sangat berat sekali ya, apa namanya menghina kalimat-kalimat Allah itu semua muslim tentu rela untuk kemudian berjihad terhadap itu semuanya untuk menegakkan Al-Haqq. Nah itu hukumnya, tapi kita di sini kita tentu patut tabayun, kita kalifikasi kebenaran lain-lain dan kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan saya ingin pihak yang berwenang betul-betul menegakkan keadilan, menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada gitu ya, jangan sampai kemudian ya, apa namanya, melukai lah perasaan orang-orang yang terluka gitu ya. Jadi intinya tegakkan saja keadilan ya, sesuai dengan hukum yang ada. Dan insya Allah semoga menjadi efek jerak bagi orang-orang yang lain, jangan sampai ya apapun alasannya tadi, apalagi alasan asmara dan lain-lain ya, itu kan dimusyawarahkan saja, atau mungkin ya banyaklah solusi yang lainnya, jangan sampai kemudian memancing emosi amaran, memprovokasi bahkan umat Islam yang kita pahami di negara ini adalah umat Islam yang paling besar, yang paling banyak di dunia. Nah, karena ayo kita saling tenggang rasa, ayo kita saling menghormati, ya jangan menodai apa-apa yang telah dijaga dengan baik, insya Allah. Ya, insya Allah semoga umat Islam bisa tetap tenang, dan kita sebagai umat Islam menyerahkan ini sepenuhnya ke pihak perwajib, agar si pelaku ini bisa mendapatkan ganjaran yang tepat gitu ya Ustaz. Nah, lantas Ustaz gimana nih, pasti dong sebagai umat Islam kita melihat berita ini agak tersulut emosi, gimana nih cara kita menenangkan agar kita bisa tenang dan mempercayai kalau aparat kepolisian pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan benar gitu Ustaz. Gimana caranya kita agar bisa menenangkan diri gitu? Ya jelas ya kalau saya itu secara pribadi melihat ini semuanya, ini sebuah pukulan bagi saya. Artinya, boleh jadi keislaman kita itu belum membawa satu wibawa yang baik bagi orang-orang yang non-muslim agar supaya dia tidak serta-merta dengan sengaja melecehkan tanpa dia berhitung apa dampaknya. Atau juga pukulan bagi kita bahwa dakwah kita ini belum sampai kepada orang-orang yang banyak ya, terutama kepada orang-orang non-muslim bahwa sesungguhnya agama ini adalah agama yang suci, agama yang damai, agama yang tenggang rasa. Nah, tetapi janganlah kemudian menghina mereka karena kalau seandainya menghina, kita juga ada aturan-aturan yang tegas yang bisa kita lakukan. Nah, jadi artinya muslim dimanapun berada harus bermuhasabah, melihat kembali kepada dirinya sendiri bahwa sudahkah kita menjadi muslim-muslim yang kemudian disegani, muslim-muslim yang kemudian menghormati dengan akhlak yang baik gitu ya, bukan dengan kemudian memperlihatkan kemarahan agar supaya orang takut bukan, tetapi orang itu harus segan kepada kita semuanya karena kita ini orang yang baik, jadi jangan kalian melukai orang yang baik, jangan kalian menyakiti orang-orang yang baik, jangan kalian itu kemudian menghina tetangga kalian yang baik hati, muslim yang baik, kenapa kalian menyakiti orang-orang muslim, apa alasannya? kan begitu ya, jadi artinya dakwah kita harus dakwah yang cerdas, yang memberikan kesejahteraan kepada orang-orang dan membahagiakan orang-orang. Nah, intinya itu tetapi adil, tegas terhadap apa-apa yang menjadi prinsip buat kita. Ya, baik-baik Ustaz, semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan pihak kepolisian bisa menghukum pelaku dengan ganjaran yang sesuai.